Alhamdulillah ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kalau kasih aja iklim saya tumbuh lagi daunnya yang baru siap ya strukturnya teman-teman saya punya jeklin daunnya kuning kena lupa disiapkan jadi saya mau potong ya teman-teman ya yang kemarin kuning ceklin saya ini bakal daunnya tumbuh lagi kemarin saya potong Insyaallah Terima kasih ceklin ini kuncuknya setelah tiga hari disiram sebentar lagi markah kalau kasih aja iklim saya tumbuh lagi daunnya yang baru siap ya strukturnya dia seperti plastik kalau dipegang dia agak kayak ada bulu-bulunya gitu loh teman-teman ini yang tahun lamanya tadinya memang dua tapi saya potong satu dan alhamdulillah tumbuh dari lagi dalamnya teman-teman alhamdulillah jeklin ini saya beli dari online asli dari menado jadi dia terkenal namanya menjadi jeklin adalah karena sebagai orang pertama yang mempulpulerkan sekitar satu atau dua tahun yang lalu waktu ada salah dua tahun yang lalu ya asli asli dari Sulawesi teman-teman ditemukan pertama di daerah menado sana dipopulerkan oleh jeklin makanya disebut disebut alokasia jeklin sebenarnya orang-orang asli asli menado atau orang-orang yang deket di habitatnya mengatakan namanya bukan jeklin dia bilang ini alokasia tanduk rusang tapi pencinta tanaman sudah lebih mengenalnya sebagai alokasia jeklin jadi itu yang kecil itu lalu saya pindahkan ke pot yang lebih besar ini jadi si bakal bakal daun barunya itu munculnya dari sini teman-teman ternyata dan alhamdulillah saya sempat lihat dia punya bungkus sudah panjang senang banget hari ini teman-teman teman-teman alokasia jeklin ini di habitat aslinya di habitat aslinya tumbuh di datanan tinggi ya dan awannya dingin jadi ini saya agak salah ya kemarin udah bener taruh di dalam ruangan terus saya pikir sekali-sekali keluar ah eh ternyata dia hangus nih dan daunnya pada kuning sehingga seperti tanaman yang alokasia yang lain tanahnya harus yang poros ya teman-teman ya jadi campuran campuran sedikit kerikil tanah humus satu bagian tanah humusnya tiga bagian lalu campur juga sedikit eh apa namanya kayu-kayu gitu ya teman-teman ya tubuh bambu tubuhnya saya ini setelah ditaruh di ruangan berminggu-minggu saya coba keluarkan supaya dia dapat sedikit kena matahari walaupun di tempat yang teduh ternyata kalau pagi di daerah sini nih di balkon saya ini mataharinya lumayan terik dan saya lupa akhirnya kuning dan yang lainnya juga satu demi satu kuning gitu kan kering akhirnya saya potong sehingga tinggal satu dan ini Alhamdulillah setelah lima hari tumbuh lagi daun baru seperti ini oh iya untuk airnya penyiramannya saya coba silam saya selalu siram alokasia ini kalau tanah atasnya sudah kering dan kalau boleh seperti tanaman yang lain ini jangan tergenang air ya jadi jangan becek banget khawatirnya dia akan lain oh ya hampir terlupa ciri lainnya bukan alokasia ini batangnya seperti ini teman-teman ya ya nah ini belang-belang dia seperti macan tutul ya apa zebra nah senang banget hari ini teman-teman terima kasih sudah menonton mudah-mudahan sharing saya bisa membuat teman-teman bahagia juga seperti saya hari ini terima kasih terima kasih salam pencinta tanaman bye